Raja Iblis dari Empat Lautan Para Prajurit Udang dan Jenderal Kepiting tercengang. Kemudian, tubuh mereka gemetar tak terkendali saat mereka tergagap. Apakah dia benar-benar teman Raja Iblis Agung? Bukan, Raja Iblis dari Empat Lautan. Para Prajurit Udang dan Jenderal Kepiting hampir salah alamat. Mereka gemetar ketakutan. Ketika Lin Yu melihat Prajurit Udang dan Jenderal Kepiting, dia secara kasar tahu bahwa Raja Iblis Banteng pasti telah melakukan sesuatu yang tidak bermoral di Empat Lautan. Jika tidak, bahkan Prajurit Udang dan Jenderal Kepiting dari Ras Iblis bawah laut tidak akan pernah mendengar namanya. Ya, Feng Hao terlalu malas untuk menjelaskan kepada Prajurit Udang dan Jenderal Kepiting. Dia hanya mengangguk ringan. Dentang. Para Prajurit Udang dan Jenderal Kepiting segera mundur 20 hingga 30 meter dan mengangguk. Raja Iblis Agung? Tidak, Raja Iblis dari Empat Laut berkata bahwa siapapun yang ingin menemukannya dapat pergi ke Istana Naga Laut Timur untuk menemukannya. Sun Wukong berasal dari dunia yang sama dengan Raja Iblis Banteng. Dia mencibir. Banteng tua ini telah menjadi Raja Iblis Empat Lautan. Aku akan memotong tanduknya nanti. Mata indah Gu Sukin berbinar. Sun Wukong yang mendominasi. Merasakan tatapan Gu Sukin, Sun Wukong mengusap rambut kuning di kepalanya dan melontarkan ekspresi menawan pada Gu Sukin. Monyet, perhatikan kesempatan ini. Feng Hao memelototi Sun Wukong dan kemudian terbang langsung ke Istana Naga Laut Timur untuk memberikan manfaat bagi Raja Iblis Banteng. Feng Hao merasa sangat khawatir sampai mati. Ras Iblis bawah laut ini sangat pandai bermain. Menarik. Prometheus juga penasaran. Namun, untuk menciptakan pemandangan seperti itu di dasar laut, hanya keberadaan di level realm spirit yang bisa melakukannya. Itu tidak sesederhana mengangkat lautan. Itu melibatkan banyak hal. Saat ini, di Istana Naga Laut Timur, para putri duyung sedang memutar pinggangnya, menunjukkan sisi seksi dan seksi mereka. Raja Iblis Banteng memakan buah dengan tangan kirinya dan memegang ponsel layar penuh dengan tangan kanannya. Dia membuka aplikasi telepon yang sangat populer. Jari-jarinya terus membalik halaman itu. Kemudian, muncul video seorang wanita cantik sedang menari. Mata Raja Iblis Banteng berbinar dan air liurnya hampir menetes. Dia dengan cemas berkata, Saya sangat menyukai lagu ini. Ini disebut 10 besar lagu dance hot TikTok. Meskipun kemampuan merias wanita ini sedikit bagus, sosoknya tidak palsu. Kalian cepat belajar, lalu tampil di depan Raja Iblis ini. Jika kinerja kalian bagus, Raja Iblis ini akan membalik kartu kalian dan tidur denganku malam ini. Raja Iblis Banteng melemparkan ponselnya ke udara, dan ponsel itu melayang di udara. Tarian populer TikTok dimainkan di sana. Itu adalah tarian yang sangat singkat, tetapi poin utamanya adalah menonjolkan kegenitan penarinya. Jika penarinya memiliki sosok yang baik, ia juga akan memiliki wajah yang lembut. Banyak otaku yang mungkin harus menyiapkan tisu. Bahkan Raja Iblis Banteng, seorang otaku di lautan, merasa sulit untuk berhenti, apalagi orang-orang biasa. Putri Duyung, bagaimanapun juga, adalah Iblis kecil. Kemampuan belajar mereka luar biasa dan mereka memiliki ingatan fotografis. Kemudian, Raja Iblis Banteng mulai merekam. Biarkan Putri Duyung menari bersama. Wow, aku akan sibuk malam ini. Raja Iblis Banteng hampir ngiler. Putri Duyung ini adalah yang terindah dan belum pernah muncul di Istana Naga Laut Timur sebelumnya. Belakangan, Raja Iblis Banteng juga sedang mencari materi TikTok dan tidak sengaja menemukannya di laut. Dia jatuh cinta pada mereka pada pandangan pertama. Kemudian, dia membawa mereka ke Istana Naga Laut Timur dan secara pribadi meniduri mereka. Setelah merekam video, Raja Iblis Banteng melambaikan tangannya, dan tiga atau empat Putri Duyung jatuh ke pelukannya. Tuan Raja Iblis, kamu sangat jahat. Tuan Raja Iblis, sosokmu sangat bagus. Tuan Raja Iblis, aku malu. Ketika Raja Iblis Banteng mendengar suara Putri Duyung, tulangnya menjadi mati rasa. Tangan besarnya bersentuhan sana-sini, merasa sangat bahagia. Kemudian, ia langsung mengunggah video tarian Putri Duyung tersebut ke aplikasi TikTok. Begitu diunggah, langsung dipus ke semua channel di TikTok. Saat ini, siapapun yang membuka TikTok dan menyegarkan aplikasi akan melihat video Raja Iblis Banteng. Mau bagaimana lagi? Sebagai streamer TikTok terkenal, Akulah Raja Iblis, dia memiliki penggemar terbanyak di internet. Segala jenis prajurit udang, jenderal kepiting, penyu, kuda laut, bahkan Raja Naga sangat kooperatif. Untuk bisa menjadi super streamer dengan fans terbanyak di era kebangkitan energi spiritual, konten Raja Iblis Banteng sangat bagus. Misalnya Putri Duyung sedang menari bersama. Pesona centil mereka langsung menyulut hati seluruh penggemar pria di internet. Saat ini, banyak sekali orang yang memegang ponselnya dan mencari berbagai alasan untuk pergi ke toilet. Kemudian, mereka memulai pertarungan yang tak terlukiskan dengan wanita berjari lima. Melihat meningkatnya jumlah klik dan komentar di video tersebut, Raja Iblis Banteng sangat senang bisa terbang. Dewi, Dewiku. Ya Tuhan, di mana Raja Iblis menemukan model seperti itu? Aku belum pernah melihat sosok seperti itu sebelumnya. Aku tidak tahan lagi, ginjalku lemah. Di balik setiap wanita yang kamu dambakan siang dan malam, ada pria tak terlukiskan yang membuatmu ingin muntah. Benar, Raja Iblis. Raja Iblis Banteng terus menelusuri komentar, merasa sangat puas. Inilah hidup. Raja Iblis, dengan kebangkitan energi spiritual, haruskah kita juga membiarkan semua orang mendarat dan melakukan kontak dengan organisasi budidaya dan mulai kembali? Bagaimanapun, energi spiritual di dasar laut sedikit tipis. Raja Naga Laut Timur awalnya tidak ingin mengganggu mut keempat Raja Iblis Laut, namun hal itu terkait dengan masa depan dan perkembangan Laut Timur, sehingga ia harus gigit jari dan mengungkitnya. Hubumi mereka, siapakah organisasi budidaya itu? Beritahu aku namanya, dan aku akan meratakan gunungnya besok. Raja Iblis Banteng melirik Raja Naga Laut Timur. Sejujurnya, apa yang disebut organisasi budidaya di bumi dan aliansi pakar semuanya adalah sampah baginya. Bisakah itu menahan serangan barbarnya? Jika kuku Raja Iblis Banteng jatuh, gunung pun akan runtuh. Itu seseorang dari dojo gunung Salju Naga Giok, dan tampaknya itu adalah ras surgawi purba yang legendaris. Dia berkata bahwa dia masih mengagumiku dan mengundang aku serta orang-orangku untuk kembali. Raja Naga Laut Timur berkata dengan lembut. Ia tidak berani berbicara lantang, khawatir Raja Iblis Banteng akan menyuruhnya merekam video TikTok lalu memaksanya bertindak sesuai naskah. Dia akan muntah. Dia akan bersembunyi di awan di langit, dan kemudian Raja Iblis Banteng akan naik pesawat, merekam video, dan meneriaki awan tempat dia berada. Kemudian, dia harus sangat kooperatif dan terbang di awan seperti orang bodoh. Terkadang, dia harus menciptakan awan dan hujan, menyebabkan pesawat mengalami turbulensi besar, dan kemudian menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan demi Raja Iblis Banteng. Dia akan muntah setelah melakukan trik lama ini. Kini, Raja Naga Laut Timur hanya ingin menemukan dojo yang dapat diandalkan, berkultivasi dengan damai, dan berusaha menjadi Naga Ilahi Cakar V. Apakah kamu bodoh? Dia bilang dia adalah penguasa surga purba, lalu kenapa? Dojo Gunung Salju Naga Giyok bukanlah apa-apa. Besok, besok, saya akan langsung meratakan gunung mereka dan membawa penguasa surga purba itu ke sini untuk merekam video TikTok. Kata Raja Iblis Banteng dengan arogan. Apakah penguasa surga purba ada di dunia ini? Apa-apaan ini? Apakah begitu? Kapan kita akan meratakan dojo Gunung Salju Naga Giyok? Apakah kamu ingin aku datang? Pada saat ini, suara Feng Hao terdengar di Istana Naga Laut Timur. Tubuh Raja Iblis Banteng bergetar. 3372 Feng Hao datang diam-diam. Tak seorang pun di Istana Naga Laut Timur memperhatikan kedatangan mereka. Baru setelah suara itu terdengar, Iblis Laut menyadari bahwa dua pria dan dua wanita telah muncul di istana. Namun, ketika mereka melihat Prometheus di belakang Feng Hao, mata mereka langsung melebar. Feng Hao Bahkan Raja Iblis Banteng, yang hendak mengucapkan beberapa patah kata kepada Feng Hao, mau tidak mau melihat ke arah Prometheus. Untuk sesaat, dia lupa apa yang ingin dia katakan kepada Lin Yu. Mulutnya terbuka, dan tidak ada yang tahu apa yang dia katakan. Dasar Banteng Tua Sialan Sebelum Feng Hao bisa memberi pelajaran kepada Raja Iblis Banteng, Goku mengira Raja Iblis Banteng sedang mencoba menyerang Gusukin, jadi dia mengangkat kakinya dan menendangnya. Aduh! Raja Iblis Banteng ditendang ke tanah. Hari-hari tanpa beban di Istana Naga Laut Timur telah membuatnya semakin besar. Dia seperti Babi Sage, Zubaji. Dasar Banteng Sialan, jika kamu terus melihat sekeliling, aku akan mencabut tandukmu, kata Goku mendominasi. Wow! Setan laut di Istana Naga Laut Timur memandang Goku dengan tercengang. Rambut kuning ini terlalu ganas. Keempat Raja Iblis Laut berani menyerangnya. Tepat ketika mereka berdoa agar keempat Raja Iblis Laut memberi pelajaran kepada anak berambut kuning ini, Raja Iblis Banteng tersenyum dan berkata, Sage Agung, bersikaplah lembut. Saya sekarang adalah striamer terkenal di Huaxia. Saya masih membutuhkan saya gambar. Menyentuh pantatnya, Raja Iblis Banteng merasa dia tidak bisa lagi menggoyahkan pantatnya dengan iblis-iblis kecil itu. Untung saja tendangan ini mendarat di tubuhnya. Jika tendangannya mendarat pada Raja Naga Tua, mengingat usianya, dia mungkin akan tamat. Kamu sedang streaming. Mata bola kecil berbinar, lalu ia langsung melompat ke kepala Raja Iblis Banteng. Cakar kecilnya tersedot, dan anggota badan yang jatuh ke tanah terbang ke tangannya. Kemudian, dengan terampil ia membuka aplikasi TikTok yang dipasang oleh Raja Iblis Banteng di beranda. Kemudian, ia mengkliknya dan melihat video resmi Mermite Hot Dance. Wajah Little Ball langsung menjadi gelap. Ia mengira itu adalah streamer di ruang streaming, tetapi ia tidak menyangka. Itu adalah hal yang vulgar. Streamer sialan. Itu memalukan bagi ras iblis. Dengan baik. Siaw Kiyu Kiyu menamparkan kepala Raja Iblis kerbau dengan cakarnya. Raja Iblis sapi merasakan kekuatan yang besar dan terhempas ke lantai. Merasa. Para iblis besar di dasar laut, termasuk Raja Naga Tua dari Samudera Timur, juga terkejut. Siapa hal kecil ini? Kerusakannya sangat tinggi bahkan empat Raja Iblis laut bukanlah tandingannya. Ini menantang surga. Namun, Raja Naga Tua dari Laut Timur mengenali Feng Hao, jadi dia buru-buru membungkuk dan menyapa. Naga Tua ini menyapa Tuan Kaisar Angin. Raja Naga Tua telah mendengar bahwa Feng Hao adalah Kaisar Angin di darat. Oleh karena itu, dia tidak lagi memanggilnya sebagai Dewa Agung, melainkan Kaisar Angin. Mengapa Raja Iblis Banteng ada di sini? Di mana Naga Hitam dan teman-temanku? Feng Hao memandang Raja Naga Laut Timur dan bertanya. Aneh sekali, seluruh Laut Timur tidak merasakan aura Xiao Kiu Kiu, Xia Silan, Xiao Lei, dan lainnya. Yang ada hanya Raja Iblis Banteng. Ini, Naga Tua ini baru-baru ini berada di darat dan telah melakukan kontak dengan beberapa tokoh besar ras iblis. Aku jarang berada di Istana Naga, jadi aku membiarkan empat Raja Iblis laut memegang benteng. Teman Kaisar Angin seharusnya bersama Raja Naga Laut Selatan. Raja Naga Laut Timur menyekak keringat di dahinya. Tidak bisa menjawab pertanyaan Kaisar Angin adalah kelalaian tugas yang khusus. Iya. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Selama tidak terjadi apa-apa pada mereka, tidak masalah di lautan mana mereka menghabiskan liburan. Kemudian, dia melihat ke arah Raja Iblis Banteng dan berkata, Ku dengar kamu ingin meratakan dojo gunung salju Naga Giyok. Apakah kamu ingin aku membawamu ke sana? Raja Iblis Banteng tidak mengetahui hubungan antara gunung salju Naga Giyok dan Feng Hao. Ia menganggup dengan kaku dan berkata, Baiklah, ada makhluk kuno bernama penguasa langit purba di dojo gunung salju Naga Giyok ini. Ia mengatakan bahwa ia telah mengagumi Raja Naga Laut Timur sejak lama dan ingin membentuk aliansi dengannya. Petik 2. Sungguh, organisasi budidaya macam apa ini? Beraninya mereka menyebut diri mereka dojo dan ingin membentuk aliansi dengan empat Raja Naga Laut. Kebencian Raja Iblis Banteng terhadap dojo gunung salju Naga Giyok sepertinya sangat besar. Kamu punya dendam terhadap dojo gunung salju Naga Giyok? Feng Hao bertanya. Ini sebenarnya bukan dendam. Ada seorang streamer bernama Yan Qi yang berbicara buruk tentang Raja ini setiap hari. Dia ingin menantang Raja ini untuk berduel sehingga dia bisa naik dengan menginjak Raja ini. Lubang hidung Raja Iblis Banteng mulai mengeluarkan asap saat menyebut nama ini. Yan Qi. Feng Hao tercengang saat mendengar nama ini. Bukankah Yan Qi seorang ahli surgawi? Dia baru saja berjanji setia padaku. Dia adalah pelindung gunung salju Naga Giyok. Sekarang, bahkan dia telah menjadi seorang streamer. Kenapa dia ingin memanjat dengan menginjakmu? Keingintahuan Feng Hao terguncang. Dia tidak mengetahui hal-hal menarik yang terjadi selama dia jauh dari bumi. Raja Iblis Banteng mendengus. Huff. Yan Qi itu orang yang sangat tercelah. Videonya tidak memiliki konten teknis sama sekali. Dia tidak memiliki wanita cantik atau seksi. Yang dia lakukan hanyalah berbicara tentang wawasan kultifasinya dan mempromosikan dojo gunung salju Naga Giyok. Sungguh tidak tahu malu. Feng Hao cukup puas dengan Yan Qi saat mendengar ini. Dojo gunung salju Naga Giyok secara alami harus mempromosikan dirinya sendiri. Ini akan menjadi markasnya di bumi mulai sekarang. Akan lebih baik jika dia bisa mengumpulkan semua orang terkuat di dunia. Ketika saatnya tiba, mereka akan bekerja sama untuk membunuh para ahli surgawi yang turun. Feng Hao mengangkat telepon Raja Iblis Banteng dan melihat peringkat streamer. Tidak buruk, streamer di tempat kedua disebut Yan Qi. Avatarnya juga miliknya. Video-videonya berisi pemandangan indah gunung salju Naga Giyok. Ada juga sosok yang terbang dengan pedang. Feng Hao segera mengetahui bahwa itu adalah penguasa surga purba, waiti, dan makhluk abadi yang turun dari pengadilan surgawi. Banyak komentar juga yang mengatakan bahwa ini adalah surga dunia, tanah suci untuk bercocok tanam. Bahkan video acak mendapat puluhan juta suka. Menarik, Feng Hao terkekeh. Kaisar Angin menganggapnya menarik. Raja Iblis Banteng merasa ada yang salah dengan pandangan dunia Feng Hao. Apakah dia tidak menyukai kecantikan? Lalu kenapa dia selalu dikelilingi oleh wanita cantik? Apakah dia tidak menyukai wanita seksi? Mengapa semua wanita di sekitarnya begitu cantik dan anggun? Sama seperti gadis bermata biru di belakang Feng Hao. Meneguk. Dia sangat i, sapi tua tidak bisa menahan ngiler. Memukul. Saat Feng Hao melihat wajah babi Raja Iblis Banteng, dia mengetuk kepala Raja Iblis Banteng. Raja Iblis Banteng menangis kesakitan. Prometheus, sebaliknya, terkekeh. Jelas sekali, tindakan Feng Hao memberinya perasaan dilindungi. Meskipun Raja Iblis Banteng sangat bejat di matanya dan bukan tandingannya, wanita manapun pasti ingin dilindungi. Bahkan wanita kuat pun tidak terkecuali. Feng Hao, sekarang energi roh bumi sudah pulih, mengapa kita tidak membawa Blackie, Xia Silan, Xiao Lei, dan Liu Xiaofei kembali ke Gunung Salju Naga Giok. Kiu-kiu kecil menyarankan. 3.373 Ketika Prometheus mendengar nama-nama wanita ini, dia mengerutkan kening. Dia sedikit tidak senang. Tapi, ketika Raja Iblis Banteng mendengar kata-kata bola kecil, dia merasa seperti disambar petir, dan tubuhnya mulai bergetar. Dia memandang Feng Hao dan tergagap, kembali ke Gunung Salju Naga Giok. Gunung Salju Naga Giok milikmu, Kaisar Angin. Raja Iblis Banteng hampir meledak saat ini. Dia tidak tahu apa hubungan dojo Gunung Salju Naga Giok dengan Feng Hao. Dia hanya berpikir bahwa itu adalah tempat suci bagi manusia untuk bercocok tanam. Dia tidak menyangka hal itu ada hubungannya dengan Feng Hao. Feng Hao melirik Raja Iblis Banteng dengan acuh-ta'acuh dan mengangguk. Lagi pula kamu tidak bodoh. Berdengung. Pada saat itu, Raja Iblis Banteng merasa kepalanya seperti akan meledak. Dia benar-benar tercengang. Dojo Gunung Salju Naga Giok yang ingin diaratakan sebenarnya adalah dojo milik Feng Hao. Bukankah itu sebuah tamparan di wajahnya? Kaisar Angin? Kakek Feng, aku salah. Raja Iblis Banteng dengan cepat menamparkan dirinya sendiri dua kali. Ingus dan air mata mengalir di wajahnya saat dia menceritakan semua kesulitan yang dia hadapi di empat lautan. Segala macam kelelahan mental dan fisik. Saya menjadi streamer karena saya ingin memperluas pengaruh saya di empat lautan. Lihat? Saya memiliki ratusan ribu penggemar yang ingin bergabung dengan suku Iblis di lautan. Raja Iblis Banteng merasa bahwa dia telah melakukan banyak upaya untuk suku Iblis di empat lautan. Kamu harusnya bisa memperbaiki kesalahanmu. Bukankah kamu streamer nomor satu di aplikasi itu? Ikutlah denganku ke Gunung Salju Naga Giok dan iklankan dirimu. Feng Hao tidak bisa membunuh Raja Iblis Banteng. Tria itu sangat tercelah sehingga sangat masuk akal baginya untuk melakukan hal seperti ini. Setidaknya, dia tidak menentangnya. Karena alasan ini saja, Feng Hao tidak bisa mempersulitnya. Ekspresi Raja Iblis Banteng sangat jelek. Dia tidak berhadapan langsung dengan streamer peringkat kedua, Yan Seven. Biarkan mereka bekerja sama. Dia mungkin juga mengambil pisau dan memotong kaki ketiganya. Itu adalah masalah prinsip. Saya di bagian hiburan. Saya tidak sependapat. Raja Iblis Banteng tertawa datar. Feng Hao mencibir, jadi kamu tidak mau melakukannya. Ekspresi Raja Iblis Banteng langsung berubah menjadi sangat jelek. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra sejenak, akhirnya dia mengalah. Kalau begitu, baiklah. Tapi jangan biarkan sapi tua ini bekerja dengan Yan Seven. Kalau tidak, sapi tua ini tidak akan bisa menahan diri untuk tidak membunuhnya. Aku harap kamu akan menjadi lawannya. Setelah mengatakan ini, Feng Hao berkata kepada Sun Wukong, ayo pergi ke Istana Naga Laut Selatan. Goku dan Gusukin tidak keberatan. Namun, Prometheus lebih memperhatikannya. Dia tahu bahwa ini pasti ada hubungannya dengan Xia Silan, Xiaolei dan orang lain yang disebutkan oleh Little Ball. Mencoba mencuri anak buah raja ini, haf. Mata Prometheus menjadi dingin. Seketika, seluruh Istana Naga Lautan Timur tampak tertutup lapisan es. Raja Iblis Banteng melompat ketakutan. Raja Naga Laut Timur merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Setan klan laut gemetar ketakutan. Aura ini sangat menakutkan. Seolah-olah satu pikiran bisa merenggut nyawa mereka. Feng Hao tidak tinggal lama, tetapi sebelum mereka meninggalkan Istana Naga Laut Timur, dia dengan paksa membawa pergi Raja Iblis Banteng. Seketika, Istana Naga Lautan Timur dipenuhi dengan kegembiraan. Raja Naga Laut Timur bahkan mengeluarkan petasan di gudangnya dan menyalakannya. Tampilannya yang meriah membuat mereka seolah-olah sedang merayakan tahun baru. Raja Iblis Banteng sangat marah hingga dia ingin kembali dan mencabut urat daging Raja Naga. Jika bukan karena Sun Wukong yang menahannya, pertempuran besar tidak akan bisa dihindari. Istana Naga Laut Selatan adalah tempat yang harmonis. Raja Naga Laut Selatan sedang beristirahat dan jarang keluar untuk memimpin pertemuan istana yang tidak perlu. Adapun teman Feng Hao, Xia Silan, dan yang lainnya yang sedang berlibur di Istana Naga Laut Selatan, Raja Naga memperlakukan mereka dengan sangat sopan. Semua orang hidup seperti Putri Laut Selatan. Lagi pula, tidak ada manusia di antara Iblis Laut. Bahkan jika Iblis bisa mengambil bentuk manusia, Xia Silan, Xiaolei, dan yang lainnya tidak merasakan rasa memiliki sama sekali. Seringkali, mereka berkeliaran di Laut Selatan bersama Xiaohei dan melihat hewan-hewan kecil. Meski membosankan, namun tetap bisa ditanggung. Saya ingin tahu seperti apa situasi di darat sekarang. Iya, ketika Feng Hao mengirim kita ke wilayah klan Iblis Empat Laut, dia memperkirakan akan ada banyak perubahan. Sebaiknya kita tetap tenang. Senang sekali bisa berlibur di sini. Ini adalah tempat bawa air yang layak. Rumah. Xia Silan, Liu Xiaofei, dan gadis-gadis lainnya bercanda. Raja Naga. Suara cemas terdengar, dan tiga atau empat tentara Udang dan Jendral Kepiting dengan pedang dan tombak merangkak masuk, mengejutkan Xia Silan dan gadis-gadis lainnya. Raja Naga Laut Selatan yang sedang mengasingkan diri mendengar teriakan prajurit Udang dan Jendral Kepiting. Sosoknya tampak seperti hantu di Istana Naga. Keempat prajurit Udang dan Jendral Kepiting ini adalah kentang goreng yang berpatroli di klan Iblis Laut Selatan. Saat ini, semuanya tampak bingung. Apa yang sedang terjadi? Raja Naga Laut Selatan mengerutkan kening. Ada dua pria dan dua wanita di luar. Mereka masuk ke Istana Naga Laut Selatan. Kita tidak bisa menerimanya. Kita tercengang hanya dengan satu pandangan. Para prajurit Udang dan Jendral Kepiting gemetar. Saat mereka berbicara, lidah mereka sedikit kaku. Siapa yang berani? Raja Naga Laut Selatan merasa sedikit tidak nyaman. Dia berbalik untuk melihat Xia Silan dan yang lainnya dan berkata, Nona-nona, ada perubahan mendadak di Istana Naga Laut Selatan. Lebih baik sembunyikan yang nomor dua. Xiaohi mengangkat alisnya dan berkata, Dengan adanya raja ini, apa yang kamu takutkan? Pada saat ini, suara Feng Hao terdengar di luar Istana Naga. Itu tidak lain adalah Raja Naga Laut Selatan. Apakah kamu lupa siapa kaisar ini? Astaga! Sosok Feng Hao, Sun Wukong, dan yang lainnya segera muncul di Istana Naga. Kesunyian. Bahkan jika Raja Naga Laut Selatan berubah menjadi abu, dia masih mengenali Feng Hao. Bagaimana orang yang seperti dewa itu bisa lupa? Feng Hao! Xia Silan menutup mulutnya karena terkejut. Matanya sedikit merah. Setelah lama tidak bertemu dengannya, mereka semua merasa seperti ditinggalkan. Liu Xiaofi dan Xiaolei juga naik untuk menyambutnya. Tapi, dalam sekejap, ekspresi beberapa dari mereka menjadi sangat jelek. Siapa dia? Xia Silan memandang Prometheus dengan rasa permusuhan yang kuat di matanya. Liu Xiaofi dan Xiaolei tidak jauh di belakang. Mereka menatap Prometheus serempak. Batuk, ini milikku. Feng Hao baru saja hendak mengatakan bahwa Prometheus adalah temannya, tetapi siapa yang tahu bahwa Prometheus akan dengan polosnya berkata, saya istri kaisar angin. Berdengung. Xia Silan, Liu Xiaofi, dan yang lainnya hanya merasakan dengungan di kepala mereka, seolah-olah akan meledak. Mereka benar-benar tercengang. Istri Feng Hao, sudah berapa lama? Mereka tidak dapat menerima hasil ini. Tidak lama setelah Feng Hao pergi, dia muncul bersama seorang gadis bermata biru. Ini terlalu merupakan pengganggu. Feng Hao juga marah dengan tindakan Prometheus. Dia ahli bertubuh Asura. Dalam bahasa mereka, istri hanyalah sebutan untuk ahli. Feng Hao buru-buru menjelaskan. 3.374 Xia Silan dan Liu Xiaofi merasa pemandangan di depan mereka lucu. Feng Hao ingin mereka percaya bahwa gadis bermata biru yang menyebut dirinya istri Feng Hao sebenarnya adalah bentuk sapaan bagi yang kuat. Persetan dengan itu. Apa dia benar-benar mengira mereka idiot di Istana Naga Laut Selatan? Feng Hao juga tidak berdaya. Dia sebenarnya memiliki perasaan yang sangat rumit terhadap Xia Silan, Liu Xiaofi, dan Xiaolei. Itu tidak bisa disebut cinta, paling tidak menyukai mereka. Karena mereka memiliki penampilan yang sama dengan istrinya, tanpa sadar ia akan menganggap mereka sebagai istrinya. Goku, beritahu mereka. Feng Hao tidak punya pilihan selain menyeret Goku keluar. Bahkan sulit bagi pejabat yang jujur untuk menilai suatu hubungan. Goku tercengang dan berkata dengan ekspresi bingung, apa hubungannya ini denganku? Aku tidak tahu apa-apa. Kiner, ayo pergi, aku akan mengajakmu menikmati pemandangan laut. Ini pertama kalinya kamu ke sini, kamu harus membiasakan diri. Aku pernah menginap di kamar dengan pemandangan laut di Atlantis Hotel disanya, tapi dibandingkan dengan Istana Naga, ini sangat berbeda. Goku tidak ingin terlibat dalam urusan antara Feng Hao dan wanita, jadi dia membawa Gu Sukin dan meninggalkan istana. Cepat beritahu mereka tentang hubunganmu dengan Kaisar ini, Feng Hao memelototi Prometheus. Jika dia tahu Prometheus penipu, dia pasti tidak akan membawanya ke sini. Tapi Feng Hao juga sangat memahami bahwa dia tidak bisa menggunakan kekerasan pada Prometheus dalam banyak hal, dia hanya bisa mencaci makinya dengan tubuhnya. Feng Hao awalnya mengira ini adalah karakteristik ras Prometheus. Tetapi pada tingkat kultivasinya, dia secara alami memahami setelah sedikit pertimbangan bahwa ini bukanlah karakteristik rasnya, juga bukan persona Prometheus. Ini, bisa jadi semacam hubungan yang tak terlukiskan di antara keduanya. Bukankah aku sudah memberitahumu, aku istrimu, Prometheus sama polosnya dengan seorang gadis kecil. Anda. Feng Hao hampir meledak, tetapi ketika amarahnya mencapai ambang batas kecil, amarahnya akan hilang secara otomatis. Seolah-olah alam bawah sadarnya memberitahunya bahwa ini benar-benar istrinya. Perasaan kacau seperti ini. Feng Hao merasa seperti dia menjadi gila. Cukup, kamu tidak perlu menjelaskannya. Kami hanya teman baik yang memiliki hubungan baik. Ini bukan tentang gender. Xia Silan tersenyum pada Feng Hao. Entah kenapa, hati Feng Hao terasa sedikit sakit. Kapan kita bisa kembali ke daratan? Kudengar orang-orang di daratan telah memasuki era penanaman nasional sekarang setelah roh ki telah pulih. Liu Xiaofi telah memfilmkan banyak saudara perempuan peri, jadi dia masih sangat tertarik dengan aspek ini. Feng Hao merasa kasihan pada gadis-gadis itu. Dia menganggup dan berkata, Baiklah, aku di sini untuk membawamu kembali ke daratan. Aku akhirnya bisa kembali. Xia Silan meregangkan pinggangnya, memperlihatkan tubuh langsingnya di depan Feng Hao tanpa menahan diri. Dia melakukannya dengan sengaja. Pada saat yang sama, dia memandang Prometheus dengan provokatif. Mata Feng Hao secara tidak sengaja meliriknya, dan dia langsung terbatuk dengan canggung. Dia memikirkan bagaimana dia hampir berhubungan seks dengan Xia Silan. Feng Hao merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Tubuhnya tidak bisa menahan serangannya sama sekali. Liu Xiaofi juga sedikit membusungkan dadanya dan menatap Prometheus dengan sikap bermusuhan. Kemudian, dia duduk bersama Xiaolei. Mereka menonton TikTok bersama. Mereka juga diracun. Mereka suka menonton tarian panas, terutama video iblis tua itu, Raja Iblis Banteng. Mereka mengira Raja Iblis Banteng tampaknya memahami hati manusia dengan sangat baik. Dia membuat iblis laut besar itu berubah menjadi cantik dan menari untuk menggoda hati pria setiap saat. Mereka terlalu lemah. Mereka tidak layak menjadi lawanku sekarang. Prometheus merasa sedikit menyesal. Dia ingin bertemu orang-orang yang bisa menjadi tandingannya, tetapi dia tidak menyangka mereka adalah orang-orang biasa dengan bakat baik yang tidak tahu cara berkultivasi. Bakat Xia Silan dan yang lainnya secara alami ditanamkan pada mereka oleh Feng Hao di masa lalu. Feng Hao melihat Liu Xiaofi dan Xiaolei sedang melihat ponsel mereka. Hanya mata Xia Silan yang sedikit tidak fokus, dan dia tampak linglung. Apa yang salah? Feng Hao mendekat. Di antara orang-orang ini, orang yang paling dekat dengannya adalah Xia Silan. Dia memiliki penampilan dan temperamen yang sama dengan istrinya, King Wu. Tetapi dia tidak memiliki kultivasi. Xia Silan dikejutkan oleh suara Feng Hao. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Bukan apa-apa. Aku hanya merindukan putri baptisku, Meng Meng. Aku tidak tahu apakah dia bahagia sekarang. Feng Hao duduk di sebelah Xia Silan. Angin sepoi-sepoi bertiup. Kepala Xia Silan bersandar di bahu Feng Hao. Wajahnya damai. Dia tidak berkata apa-apa dan hanya menatap kosong ke arah tertentu. Kemudian, Feng Hao merasa tubuh Xia Silan tampak sedikit gemetar, seolah-olah. Dia menangis. Feng Hao segera merasakan sakit kepala. Yang paling tidak dia tahan adalah gadis-gadis yang menangis di depannya. Bahkan jika dia adalah penguasa Ciliokosom, hatinya sebenarnya tidak berbeda dengan orang biasa. Dia juga akan merasakan sakit hati. Kenapa kamu menangis? Saat Little Black kembali, kita akan pergi ke darat. Saya sudah punya tempat untuk bercocok tanam. Ketika saatnya tiba, saya akan memberikannya kepada penguasa surga purba dan membawa kalian ke jalan abadi. Feng Hao buru-buru menghiburnya. Dia segera memberitahu Xia Silan apa yang dia pikirkan. Menuju jalan abadi. Mata Xia Silan berbinar dan dia berhenti menangis. Dia tidak berkultivasi, tapi dia tahu betapa kuatnya Prometheus. Jika mereka berkompetisi, dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Tetapi jika dia juga bisa berkultivasi, dia akan memiliki peluang lebih besar di masa depan. Saya ingin berkultivasi juga. Liu Xiaofi duduk di sisi lain Feng Hao dan menatap mata Feng Hao. Xiaolei dan Zhang Yi langsung mengabaikan sekelompok orang ini. Sungguh, wanita yang sedang jatuh cinta memiliki IQ yang sangat rendah. Xiaolei, kenapa ikan ini bisa berenang? Kamu bertanya padaku, bagaimana aku bisa tahu? Xiaolei dan Zhang Yi hanya mengejek wanita yang sedang jatuh cinta karena memiliki IQ rendah. Kemudian, mereka berdua sadar. Wajah cantik mereka langsung memerah. Pada saat yang sama, Little Black berada di dasar samudera Pasifik di luar Forceas, bertarung liar dengan Roh Iblis Super. Roh Iblis Super itu adalah Paus Naga Kuno yang telah hidup entah berapa tahun. Kekuatannya sungguh luar biasa. Setidaknya, permukaan samudera Pasifik bergejolak seperti tsunami. Sialan kamu, dari mana asalmu? Apa aku punya dendam padamu? Tidak ada rasa terkejut di mata Paus Naga Kuno. Keduanya sudah lama membuat kekacauan di samudera Pasifik. Mereka berimbang, dan tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. 3.375 Paus Campuran Ah! Paus Naga Kuno menjadi marah. Itu menyapu gelombang besar yang tampak seperti langit terbalik dan langsung menekan blackie. Di bawah tekanan yang sangat besar, dunia seakan kehilangan warnanya. Sebagai raja lautan di samudera Pasifik, Paus Naga Purba telah hidup entah berapa lama. Ia telah bertemu dengan orang berkulit gelap ini baru-baru ini. Tubuh kecilnya sepertinya mengandung kekuatan yang bahkan lebih mengerikan dari dirinya sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir aku penurut jika aku tidak menunjukkan kekuatanku? Mengaum! Hitam kecil sangat marah. Kulit dan dagingnya mulai berubah. Kemudian, tubuh gelapnya mulai bernyanyi. Pertama, ia berubah menjadi kepala naga. Kemudian, ia berubah menjadi tubuh, cakar, dan ekor naga. Mengaum gelombang. Raungan naga yang keras terdengar dari dasar samudera Pasifik. Itu berubah menjadi gelombang suara dan menyerang Paus Naga Kuno. Dalam sekejap, mata Paus Naga Kuno membelalak. Itu sangat mengherankan. Itu adalah seekor naga. Itu adalah naga yang hebat, dan naga hitam yang sangat besar. Di bawah conate Dragon Might milik Little Black, Paus Naga Kuno menyusut seperti anjing dengan ekor di antara kedua kakinya. Ia hampir kencing di celana. Karena kata, naga, pada namanya, ia menjadi raja samudera Pasifik dan setenar raja naga empat lautan. Tapi bagaimanapun juga, itu bukanlah naga sungguhan. Naga hitam di depannya lebih murni dari raja naga empat lautan. Bagaimana cara melawannya? Aku kalah, aku kalah. Aku mengaku kalah. Paus Naga Kuno dengan cepat menarik energi spiritualnya dan berubah menjadi pria parubaya. Tubuhnya masih gemetar. Benar-benar ketakutan. Seekor naga hitam. Tidak, rasanya naga hitam itu tidak hanya memiliki aura naga hitam biasa. Ia juga memiliki semacam garis keturunan. Tapi sangat murni. Mata naga besar hitam kecil menatap Paus Naga Kuno yang telah berubah menjadi pria parubaya dan berkata, apakah kamu masih punya nyali untuk meminta bayaran padaku? Celepuk. Paus Naga Kuno berlutut di atas air dan panik. Ia menggelengkan kepalanya seperti drum mainan. Aku tidak akan berani meskipun aku punya sepuluh nyali, raja naga. Little Black tidak menunjukkan bentuk naganya sebelumnya. Sepertinya siapapun bisa menginjaknya, jadi Paus Naga Kuno tidak takut sama sekali. Tapi ketika Little Black menunjukkan wujud naga virtualnya, Paus Naga Kuno tanpa sadar mengencingi celananya. Tekanan itu hampir menekan jantung dan hatinya hingga meledak. Kamu bisa berubah menjadi manusia, jadi kamu punya beberapa kemampuan. Mulai sekarang, kamu berada di bawah komandor raja ini. Blacky menatap dingin ke arah Paus Naga Kuno itu. Dia telah memikirkannya dengan matang. Jika pihak lain tidak setuju, dia akan langsung menamparnya sampai mati. Mungkin merasakan dinginnya mata Xiaohei, pria parubaya berwujud Paus Naga Kuno itu merasa merinding di sekujur tubuhnya. Ini kehormatanku, ini kehormatanku. Paus Naga Kuno hampir menangis saat berbicara. Dia merasa sangat tidak nyaman. Jika dia tidak kehilangan akal sehatnya dan membiarkan hewan peliharaan kecil yang lucu ini melewati samudera Pasifik, dia tidak akan menghadapi situasi seperti itu. Hmm. Tiba-tiba, hitam kecil, yang telah berubah wujud menjadi naga hampa, merasakan aura laut selatan yang familiar. Matanya berbinar. Feng Hao. Dia 100% yakin bahwa aura yang dia rasakan adalah kembalinya kaisar angin. Ada apa? Raja Naga. Paus Naga Kuno bertanya ragu-ragu. Ia bisa merasakan kegembiraan Blacky. Kurangi bicara dan perbanyak bekerja. Ikuti aku. Blacky berubah menjadi naga hitam dan langsung menuju istana naga laut selatan di samudera Pasifik. Paus Naga Kuno sangat tidak berdaya. Ketika ia jatuh kembali ke dalam air, ia kembali berubah menjadi paus naga besar dan mengikuti di belakang Blacky. Kini penuh dengan kebingungan dan penyesalan tentang masa depan. Ketika mendekati istana naga laut selatan, paus naga kuno mengedipkan matanya. Mungkinkah, ia akan mewarisi istana naga laut selatan? Teringat dengan jelas bahwa belum lama ini, makhluk kuat dari daerah lain telah turun dan mencoba menguasai empat lautan Huaxia. Mungkinkah Raja Naga tua dari laut selatan telah mati? Raja Naga, tunggu aku. Paus Naga Kuno merasa seperti dimanjakan oleh Blacky. Ia mempercepat dan terus mengjilat Blacky. Raja Naga, jangan khawatir. Aku akan mengikuti petunjukmu mulai sekarang. Rasa hormatku padamu bagaikan air di samudera Pasifik, tak terduga dan tak pernah kering. Saat Blacky tiba di istana naga laut selatan, ia langsung berubah menjadi makhluk lucu. Paus Naga Kuno juga bersemangat. Dengan cepat berubah menjadi penampilan seorang pria parubaya. Pada saat yang sama, ia juga mengenakan satu set pakaian kaisar. Bahkan mahkotanya ada di kepalanya. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak seperti sedang mengunjungi gua tempat tinggal baru. Ketika Feng Hao merasakan Blacky dan iblis besar telah muncul di istana naga laut selatan, dia ingin keluar dan melihatnya. Namun, Blacky sudah sampai di aula utama istana naga. Feng Hao. Blacky sangat bersemangat hingga langsung melompat ke pelukan Feng Hao. Apa? Pria parubaya yang telah diubah oleh Paus Naga Kuno segera menggosok matanya dan menatap Feng Hao dengan tercengang. Siapa ini? Naga hitam sebenarnya bertingkah seperti anak manja dalam pelukannya. Tiba-tiba ia mengerti mengapa naga hitam tersenyum penuh harap tadi. Pasti karena ini. Manusia di depannya. Hem. Kali ini, Paus Naga Kuno bahkan lebih tercengang. Raja Naga Hitam dari suatu generasi tampaknya telah tunduk pada manusia yang lemah. Dan dia adalah bawahan yang ditekan oleh naga hitam. Bagaimana hal ini bisa ditoleransi? Bola kecil. Blacky kemudian melihat Little Ball dan juga terlihat sangat bahagia. Namun, ketika pandangan Blacky tertuju pada Prometheus, pada saat itu, dia merasakan dunia berputar, seolah-olah ada keajaiban yang tidak dapat dia hilangkan. Sambil menggelengkan kepalanya, Blacky sadar kembali dari rasa pusingnya. Pada saat yang sama, dia memandang Prometheus dengan ketakutan. Ini adalah Raja Para Dewa Asura, Prometheus. Pada saat ini, Feng Hao memperkenalkan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak suka mengulanginya, jadi dia tidak memberitahu semua orang nama Prometheus sampai Blacky kembali. Raja Asura Selain Feng Hao, Gusukin, Blacky, dan Little Ball, orang lain di Istana Naga, termasuk Paus Naga Kuno, mungkin tidak mengerti apa yang dimaksud Raja Asura. Saya istri Feng Hao. Prometheus tersenyum pada Blacky. Senyumannya sangat manis, dan payudaranya yang mengjulang tinggi membuat Blacky merasa sedikit bejat untuk sesaat. Lalu dia langsung melompat ke dada Prometheus. Little Black memandang Little Ball dengan aneh. Jelas sekali, dia merasakan aroma yang familiar. Little Ball pasti juga beristirahat dengan nyaman di sini. Sial, itu tidak menunggunya. Tapi, tak lama kemudian, rambut Blacky berdiri tegak. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Prometheus yang sedang memeluknya, dan bertanya ragu-ragu, kamu adalah istri Feng Hao. Astaga! Hitam kecil hampir kabur. Ia melompat langsung ke dada Xiao Lei, tubuhnya menggigil. Dia tidak memanfaatkannya sekarang, kan? 3.376 Tuan Raja Naga Hitam sudah kembali. Pada saat ini, Raja Naga Laut Selatan muncul lagi di Istana Naga setelah pergi beberapa saat. Ketika tatapannya tertuju pada Paus Naga Kuno, dia sangat terkejut hingga hampir jatuh ke tanah. Bukankah ini Paus berambut campuran di Samudera Pasifik? Kenapa dia memakai kostum dan mahkota Raja Naga? Apakah dia di sini untuk mengambil mangkuk nasinya? Hmm. Paus Naga Purba juga melihat Raja Naga Tua Laut Selatan, dan matanya hampir keluar. Naga Tua ini tidak mati. Jadi iblis dari alam bawah itu dibunuh oleh Naga Tua ini. Jika itu masalahnya, mengapa Raja Naga Hitam membawanya ke Istana Naga Laut Selatan? Apa yang terjadi dengan bantuan itu? Tuan Raja Naga, sudah lama tidak bertemu. Kelopak mata Paus Naga Kuno bergerak-gerak. Dia sangat bersalah sekarang, dan setelah sadar kembali, dia buru-buru mengganti pakaian kaisarnya. Ekspresi Raja Naga Laut Selatan menjadi lebih baik. Awalnya, Paus Naga Kuno tidak takut sama sekali. Tapi Raja Naga Hitam masih memiliki beberapa orang yang tampaknya tidak mudah untuk dihadapi. Ini adalah pelajaran yang dia pelajari setelah hidup selama ribuan tahun. Prometheus mengamati Xiao Hei, dan tatapan aneh terlihat di mata birunya. Naga Hitam bercakar lima. Tidak, sepertinya keluarga Kerajaan Kuno dari Ras Naga Ilahi, Naga Hampa. Naga ini ceroboh tadi. Xiao Hei merasa tatapan Prometheus sedikit menakutkan, seolah-olah dia terlihat jelas. Prometheus tersenyum, tidak apa-apa, aku hanya ingin tahu tentang latar belakangmu, kamu sungguh manis. Feng Hao mengangkat alisnya, dan mentransmisikan suaranya, kamu tahu dari mana Xiao Hei berasal. Tentu saja, keluarga Kerajaan Kuno dari Ras Naga Ilahi, Ras Naga Hampa, Prometheus mengangkat kepalanya. Dia jelas sangat senang dengan dirinya sendiri. Feng Hao sedikit terkejut, sebenarnya ada Ras Naga Ilahi di bumi, dan bahkan Ras Naga Hampa. Di dunia tanpa batas, Xiao Hei adalah satu-satunya. Mungkinkah, nenek moyang Xiao Hei berasal dari Ras Naga Ilahi di bumi? Atau mungkin, Ras Naga Hampa sudah lama datang ke alam semesta ini. Deli Agung dan Raja Naga Hitam telah kembali. Saya akan mengatur agar seorang koki makan bersama kalian semua. Elder Dragon King dari Sauteransi berseri-seri dengan gembira. Dia merasa telah mendapatkan banyak perhatian. Ini karena Feng Hao, Raja Naga Hitam, dan empat Raja Iblis Laut semuanya berkumpul di Istana Naga Laut Selatan miliknya. Baiklah, kita akan terus makan udang karang pedas, ikan bakar, tiram, abalon. Mata Siasilan dan gadis-gadis lainnya berbinar. Koki Raja Naga Laut Selatan dikatakan sebagai koki hebat di darat. Dia mengikuti kapal pesiar untuk menjelajahi dunia, tetapi dia bertemu dengan bajak laut. Setelah melompat ke laut, dia tiba-tiba diselamatkan. Kemudian, dia menjadi koki Istana Naga Laut Selatan, dan keterampilan kulinernya luar biasa. Menghususkan diri dalam barbecue makanan laut. Wajah Raja Naga Laut Selatan berubah menjadi hijau. Yang dipesan Siasilan dan yang lainnya semuanya adalah makanan laut, semuanya adalah keturunan ras laut. Raja Naga Tua memiliki keinginan untuk menenggelamkan sang koki. Benar, buatlah pengaturannya. Feng Hao memandang Raja Naga Laut Selatan. Karena semua orang ingin makan makanan laut, ayo makan. Sejujurnya, setelah sekian lama berada di dunia primordial, dia hampir melupakan rasa makanannya. Meski tidak makan tidak masalah, makanan enak bisa merangsang nafsu makan. Seluruh sel dalam tubuh seseorang akan terasa nyaman. Keahlian kuliner koki Istana Naga Laut Selatan memang sangat bagus. Setelah mencicipi beberapa hidangan seafood, nafsu makannya meningkat. Raja Naga Tua, panggil kokimu, Feng Hao sangat tertarik dengan koki ini. Dia sebenarnya bisa makan makanan lezat seperti itu di Istana Naga Laut Selatan. Mungkinkah koki ini ahli barbecue dari darat? Kemudian, seorang pria parubaya berambut abu-abu dibawa oleh Raja Naga Laut Selatan. Mata Feng Hao dan yang lainnya langsung tertuju pada pria itu. Dalam sekejap, ekspresi semua orang berubah. Dewa kuliner. Feng Hao terkejut. Bukankah ini dewa kuliner yang diperankan Stephen Chow di film? Dia terlihat persis sama dengan Stephen Chow. Pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan menatap Feng Hao, si asilan, dan yang lainnya dengan sedikit keterkejutan di matanya. Kamu orang huaksia. Pria parubaya itu bertanya. Kemudian, cahaya api keluar dari matanya. Setelah menunggu sekian lama, hari ini akhirnya tiba. Setelah menunggu sekian lama, mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Akhirnya, seorang manusia telah memasuki lautan iblis. Iya. Si asilan dan yang lainnya menganggup dan berkata dengan lembut, kamu adalah Stephen Chow. Ekspresi sedih muncul di wajah pria parubaya itu. Dia berkata, saya bukan. Saya pengganti Lord Chow. Anda juga bisa memanggil saya Stephen Chow. Tidak heran. Semua orang tiba-tiba mengerti. Koki ini sangat mirip dengan Stephen Chow. Kahlian kulinermu sangat bagus. Ikutlah dengan kami nanti. Feng Hao memandang Raja Naga Laut Selatan. Karena Dewi Yang Mulia telah berbicara, Naga Tua ini tidak berani untuk tidak patuh. Lagi pula, ada baiknya anak ini pergi. Jika tidak, anak dan cucu Naga Tua ini semuanya akan terpanggang olehnya. Ha? Ha? Raja Naga Laut Selatan tertawa datar dan menyekak keringatnya. Omong kosong, sejak Feng Hao berbicara, bagaimana mungkin dia tidak membiarkannya pergi? Bahkan jika dia diminta turun tahta, dia tidak akan berkata apa-apa. Mengesampingkan fakta bahwa Kaisar Angin telah menyelamatkan nyawa keempat Raja Naga Laut. Hanya berdasarkan kekuatan Feng Hao saja, dia harus memenuhi permintaan Feng Hao apapun yang terjadi. Pria parubaya itu sangat gembira. Terima kasih. Pria parubaya itu seharusnya sudah lama berada di Istana Naga. Kalau tidak, mustahil dia tidak tahu bahwa protagonis pria dan wanita dari pertempuran ilahi primordial sedang berdiri di depannya. Aku tidak ingin pergi. Ketika Feng Hao dan yang lainnya hendak meninggalkan lautan iblis, Raja Iblis Banteng memegang sekuntum bunga di tangannya dan terus memetik daunnya. Pergi? Jangan pergi? Jangan pergi? Jangan pergi? Dong? Feng Hao naik dan memukul kepalanya. Dengan suara yang dalam, dia berkata, Tidak apa-apa jika kamu tidak pergi, tetapi Kaisar ini akan mengubahmu menjadi seekor banteng. Jangan berpikir untuk berubah menjadi manusia. Tubuh Raja Iblis Banteng gemetar, tapi kemudian dia tersenyum. Kaisar Angin, kamu tidak memiliki kemampuan itu. Namun, begitu suara Raja Iblis Banteng turun, dia segera merasakan perubahan pada tulangnya, dan tubuhnya bergetar hebat. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi seekor kerbau besar. Di sana, mata Raja Iblis Banteng membelalak. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat berbicara, dan dia melihat ke bawah. Sial! Dia sebenarnya telah berubah menjadi kerbau hitam besar. Raja Iblis Banteng panik, dia tahu ini pasti perbuatan Feng Hao. Dia sangat terkejut. Pertemuan ajaib macam apa yang Feng Hao miliki hingga benar-benar memiliki teknik penciptaan seperti itu. Itu membuatku takut sekali. Di sana, di sana, Raja Iblis Banteng, Mo, di Feng Hao. Semua orang mengerti maksudnya. Dia ingin Feng Hao segera mengembalikannya. Setiap orang yang melihat pemandangan ini terkejut. Seolah-olah Feng Hao sedang melakukan trik sulap. Mata paus naga purba melebar, dan keinginan kuat untuk mundur muncul di benaknya. Ini jelas bukan orang biasa. Apakah kamu masih bersedia meninggalkan lautan iblis? Feng Hao tidak membuang kata-kata lagi. Dia menatap mata Raja Iblis Banteng. Dojo Gunung Salju Naga Giyok membutuhkan ahli sekarang. Bagaimana mungkin Raja Iblis Banteng bisa kekurangan? Bagaimanapun, dia adalah seorang sreamer terkenal dan akan sangat berguna di masa depan. Di sana, Raja Iblis Banteng menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat. Dia benar-benar panik. Jika dia harus terlihat seperti kerbau ini selama sisa hidupnya, bagaimana dia bisa bertahan hidup di Istana Naga? Raja Iblis Banteng sangat ketakutan. Dia takut jika dia menganggup terlalu lambat, Feng Hao akan mengubahnya menjadi seperti ini selamanya, seperti nama termasyur Raja Iblis Banteng. Tidak akan ada waktu berikutnya. Feng Hao mengambil sumber dunia dari benih dunia. Inilah kekuatan hukum. Selama dia dipukul, Raja Iblis Banteng akan kembali menjadi kerbau. Dengan menggoyangkan tubuhnya, Raja Iblis Banteng kembali ke penampilan mudanya. Dia menyentuh wajahnya dan menghela nafas lega. Tidak akan ada waktu berikutnya. Pasti. Raja Iblis Banteng berjanji berulang kali. Dia masih memiliki ketakutan, dan jauh dilubuk hatinya, dia menyesal tidak mengikuti Lin Yu. Menilai dari metode Lin Yu barusan, dia jelas mendapatkan peluang besar. Meski ia juga mendapat peluang besar, striamer nomor satu di saluran musik tertentu. Namun sepertinya ini bukan tujuannya datang ke bumi. Feng Hao kemudian memberitahu Raja Naga Laut Selatan beberapa hal. Yang pertama adalah menghubungi tiga Raja Naga lainnya untuk membentuk front persatuan. Yang kedua adalah mencari waktu untuk pergi ke Gunung Salju Naga Giok untuk mendiskusikan detail aliansi. Raja Naga Laut Selatan tentu saja sangat senang melakukannya. Dia baru saja melihat metode Feng Hao. Dia sangat yakin bahwa pria ini akan menjadi eksistensi paling mempesona di era ini. Mengikutinya jelas merupakan pilihan yang tepat. Setelah memberikan instruksi tersebut, para wanita tersebut mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Naga Laut Selatan. Feng Hao memimpin kelompok itu dan meninggalkan Istana Naga Laut Selatan. Terakhir kali mereka sampai ke dasar laut, jumlah mereka hanya sedikit. Sekarang setelah mereka pergi, ada Paus Naga Kuno, bersama dengan Prometheus Klan Dewa Asura, Gusukin, dan Sun Wukong. Setelah menembus pesona iblis bawah air, Paus Naga Kuno berubah menjadi bentuk aslinya dan berenang ke pedalaman bersama Feng Hao dan yang lainnya di punggungnya. Paus Naga Kuno tidak bodoh. Sudah diketahui bahwa Raja Naga Hitam bukanlah yang terkuat. Pemuda yang mengubah Raja Iblis Banteng menjadi boneka adalah yang terkuat. Semua orang mengikuti jejaknya. Di saat yang sama, soal keluarnya Feng Hao dari lubang hitam bermuda sedang ramai dibicarakan oleh semua negara. Banyak orang mengira setelah Feng Hao memasuki negeri kabut, satu-satunya jalan keluar adalah melalui lubang hitam. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa orang yang pertama kali keluar dari lubang hitam dan menyebut dirinya Qin Huang berasal dari negeri kabut. Negeri kabut adalah dunia paralel dengan bumi. Biarkan orang-orang dari SHIELD menyelinap ke dunia berkabut melalui jalur perbatasan. Para pejabat senior merica langsung mengeluarkan serangkaian instruksi. Ternyata SHIELD benar-benar ada, dan orang-orang yang memimpin. Jelas-jelas adalah manusia super di film. Sebenarnya ini mudah dimengerti. Bahkan malaikat negara M bisa turun ke dunia fana, termasuk organisasi mutan dan penggarap dari seluruh dunia. Bisa dibayangkan keberadaan orang-orang yang pernah tampil di film dan drama TV. Dalam kehidupan nyata, ada juga contoh yang sudah jadi. Di wilayah Mausolem Qin di Huaxia, setelah kebangkitan energi roh, ditambah dengan pengalaman sebelumnya dalam insiden api kilin, pasukan keamanan Mausolem Kaisar Qin menjadi semakin ketat. Huaxia dan grup naga telah memperoleh metode kerjasama yang baik, dan pemerintah juga telah menghubungi para dewa abadi pengadilan surgawi yang legendaris. Mausolem Kaisar Qin akan dimasukkan dalam daftar kawasan lindung utama. Meskipun Mausolem Kaisar Qin dilindungi dengan ketat, dunia luar tentu saja tidak tahu apa-apa tentangnya. Orang-orang masih datang ke sini untuk melihat-lihat pada siang hari. Setelah kebangkitan spirit ki, segala macam pertemuan kebetulan muncul di reruntuhan, tetapi yang aneh adalah tidak ada pertemuan kebetulan di Mausolem Kaisar Qin. Oleh karena itu, pemerintah berani membukanya. Banyak orang datang dengan membawa harapan, namun kebanyakan kembali dengan kecewa. Ditambah lagi, beritanya menyebar di internet. Mausolem Kaisar Qin, tidak ada yang tertarik. Namun hari ini, seorang pengunjung misterius dari jauh datang ke Mausolem Kaisar Qin. Pengunjung misterius itu seluruhnya tertutup jubah hitam, dan dia perlahan-lahan mendekati Mausolem Kaisar Qin. Apakah ini tubuhku yang lain? Saat aku menyatu dengan mayatnya, bisakah aku benar-benar menjadi dewa perang yang tak terkalahkan? Kaisar Qin sangat gembira, tetapi dia juga penuh amarah. Sebelumnya, ketika dia naik ke bumi, yang memiliki spirit ki lebih sedikit daripada dunia caotik. Dia diserang oleh kekuatan yang kuat tanpa alasan, dan itu membuatnya pingsan. Untungnya, dia memiliki tahta Kaisar Qin, sehingga dia bisa melarikan diri. Dengan sedikit energi yang diberikan oleh dewa Tuhan, dia berhasil menemukan Mausolem Kaisar Qin. Tujuan besarnya bergantung pada hal ini. Apakah dia bisa menjadi Tuhan yang kuat yang bisa membuat para dewa gemetar akan bergantung pada seberapa besar surga memihaknya? Kaisar Qin terus masuk jauh ke dalam Mausolem Kaisar Qin, ketika dia melewati garis merah yang ditandai di satelit oleh pemerintah. Dalam sekejap, semua kekuatan yang tersembunyi di kegelapan dikerahkan. Satelit itu mengunci Kaisar Qin, dan segala jenis senjata di pasukan resmi Huaxia juga ditujukan ke Kaisar Qin. Jika dia melewati batas lagi, senjata-senjata ini tidak akan menjadi lelucon. Sekarang setelah spirit ki bangkit kembali, terlalu banyak Tuhan tersembunyi yang keluar. Mereka begitu kuat sehingga bisa bersaing dengan senjata dan meriam. Untungnya, senjata pemerintah tidak bisa dianggap enteng. Sementara itu, para penggarap pemerintahan muncul di langit di atas Mausolem Kaisar Qin, menatap Kaisar Qin di bawah jubah. Kamu telah memasuki area terlarang. Silakan segera pergi. Delapan praktisi pedang yang mengendarai pedang terbang mengepung Kaisar Qin dari segala arah. Kamu terlalu lemah. Kaisar Qin adalah tuan besar yang kuat yang muncul dari dunia caotik. Kultifasinya yang kuat tidak sebanding dengan para ascender di bumi. Terlebih lagi, mereka hanyalah para penggarap Naschen Sol. Kaisar Qin melemparkan jubahnya, dan spirit ki yang kuat tersapu. Delapan pendekar pedang yang terbang dengan pedang langsung terlempar sejauh tujuh hingga delapan ratus meter dengan kekuatan yang kuat. Mereka pusing karena terjatuh. Kultifasi yang sangat kuat. Mata kedelapan pendekar pedang itu bersinar, dan mereka tidak menyerang lagi. Saat ini, Huaxia sangat protektif terhadap penggarap yang kuat. Selama mereka menghadapi musuh yang tidak dapat mereka kalahkan, dan selama mereka tidak mati, mereka akan segera mundur. Di saat yang sama, mereka meminta bala bantuan. Delapan petani melaporkan situasinya. Menurut perkiraan awal mereka, kekuatan mereka melampaui Aschen Dead Half Immortal. Pemerintah Huaxia segera menghubungi dewa yang sementara tinggal di grup naga dan meminta bala bantuan. Pada saat yang sama, pemerintah semakin yakin bahwa mungkin ada peluang besar yang tersembunyi di Mausolem Kaisar Qin. Namun, ini adalah Mausolem Kaisar Qin. Kecuali saat kritis, senjata api tidak boleh digunakan. Jika tidak maka akan menimbulkan kerugian dan akibat yang tidak terukur. Para dewa dari pengadilan surgawi, dengan ekspresi arogan, bergegas dari kota iblis ke Mausolem Kaisar Qin. Mereka tiba di langit di atas Mausolem Kaisar Qin dalam waktu kurang dari beberapa menit. Ketiga Tuhan Abadi bermandikan cahaya putih susu dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan temperamen mereka sangat luar biasa. Pada saat ini, mereka turun ke langit di atas Mausolem Kaisar Qin, memukau para prajurit Huaxia yang mengawasi tempat ini. 3378 Kamu memiliki aura primordial pada dirimu. Seorang abadi tua yang memegang kocokan ekor kuda mengerutkan kening. Seorang abadi yang naik dari dunia primordial dapat dianggap sebagai junior mereka. Namun mereka sangat terkejut. Jalan menuju kenaikan seharusnya terputus dari dunia primordial. Mengapa orang ini dapat melewati jalur kuno dan sampai ke stasiun transit bumi? Ketiga makhluk abadi tidak memiliki niat untuk membunuh Qin Huang, yang setara dengan setengah abadi. Bagaimanapun, selama dia naik, dia akan dianggap sebagai rekan dari pengadilan surgawi dan alam abadi. Oh, kamu kenal saya. Qin Huang mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka ada orang di dunia ini yang mengetahui tentang dunia primordial. Tetapi, dia tahu bahwa ketiga lelaki tua berjanggut putih itu bukan dari dunia ini. Mereka datang dari dunia lain. Sebagai seseorang yang pernah berinteraksi dengan para ahli alam abadi, ketiga lelaki tua berjanggut putih ini tidak terlalu menimbulkan ancaman baginya. Ketiga makhluk abadi itu saling memandang. Mereka sama sekali tidak mengenal Qin Huang. Jadi tanpa sadar mereka menggelengkan kepala. Aku tidak tahu, tapi kami adalah seniormu. Karena kami telah naik dari dunia primordial ke alam surgawi bertahun-tahun yang lalu. Qin Huang sedikit tergerak. Ketiga lelaki tua ini juga telah naik dari dunia purba. Tapi, jelas sekali bahwa mereka dilahirkan di dunia primordial dan naik karena peluang besar. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar berbeda darinya, yang naik dengan mengandalkan bakat dan kualifikasi mereka sendiri. Faktanya, dia tidak lebih lemah dari ketiga lelaki tua itu. Faktanya, dia jauh lebih kuat. Ketiga lelaki tua ini bahkan mungkin tidak dapat melintasi jalur kuno dan mati di jalur kuno. Oke, aku mengerti. Kamu boleh pergi sekarang. Qin Huang teringat kata-kata ahli ras dewa. Dia ingin menyelesaikan integrasi dengannya di dunia ini secepat mungkin. Ia ingin mencapai hegemoni abadi dan mendominasi alam semesta. Hmm. Ketiga makhluk abadi itu tercengang. Lalu mereka mengerutkan kening. Ini adalah junior dari dunia purba. Terlalu sombong? Terlalu sombong. Aku tidak peduli siapa kamu. Segera tinggalkan tempat ini. Kalau tidak, kami tidak akan memperhitungkan bahwa kami memiliki asal yang sama dan akan membunuhmu di sini. Yang abadi memarahi dengan marah. Hanya denganmu. Turun ke sini. Qin Huang melambaikan lengan bajunya dan menyerang tiga makhluk abadi. Lengan bajunya mengembang karena angin seperti tas kiankun. Ketiga tetua abadi telah meremehkan musuh dan langsung tersungkur ke tanah. Tampak agak malang. Hanya itu saja. Kaisar Qin tertawa terbahak-bahak. Saat pertama kali datang ke dunia ini, dia belum terbiasa dengan semua aspek dunia ini. Tapi sekarang, dia sedikit banyak sudah pulih, dan tidak ada banyak perbedaan antara pemahamannya tentang hukum langit dan bumi. Dengan ranah kultifasinya saat ini, dia akan dapat memahaminya dengan mudah. Beraninya kamu. Tiga tetua abadi sangat marah. Meskipun mereka dikejutkan oleh kekuatan Kaisar Qin. Mereka adalah ahli veteran di dunia abadi. Bagaimana mereka bisa kalah dari seseorang yang baru saja naik? Masing-masing dari mereka menggunakan seni abadi dan kemampuan ilahi mereka. Cahaya meledak di langit di atas mausolem Kaisar Qin seperti kembang api yang gemerlap. Seni abadi dan kemampuan ilahi diwarisi dari nyanyian para daois, serta beberapa kemampuan ilahi yang lebih umum. Adapun kekuatan tempur mereka, mereka tidak sekuat itu. Tapi Kaisar Qin berbeda. Dia berkultifasi dengan praktisi kuat dari ras dewa, dan dia mengembangkan bodi tempering dan dao-chultivision pada saat yang bersamaan. Kecakapan tempurnya sangat menakutkan. Tepatnya, dia adalah mesin perang yang dibangun oleh pembangkit tenaga listrik protos. Saat ini, dia setara dengan hati, dan yang tidur di mausolem Kaisar Qin adalah tubuh daging. Kombinasi keduanya adalah bakat dewa perang yang tak terkalahkan. Bang! Kaisar Qin sangat kuat. Dia membunuh salah satu makhluk abadi dengan satu pukulan, tubuhnya meledak. Ki abadi menyebar kemana-mana sebelum kembali ke langit dan bumi. Apa? Dia benar-benar membunuh makhluk abadi. Mata kedua makhluk abadi yang masih hidup hampir keluar dari rongganya. Mereka telah berkultifasi menjadi abadi dan hampir abadi. Terlebih lagi, tubuh kedagingan mereka sudah menjadi tubuh abadi, membuat mereka sangat kuat. Namun, orang yang naik dari dunia primordial ini telah merobek makhluk abadi itu menjadi dua. Dia dibunuh begitu saja. Kepanikan menguasai hati kedua makhluk abadi itu. Berteriak-teriak untuk membunuh kaisar ini. Lelucon yang luar biasa. Mata kaisar Qin tidak menunjukkan emosi. Dia telah membunuh begitu banyak orang dalam hidupnya sehingga dia bahkan tidak dapat menghitungnya. Dia telah membunuh iblis-iblis besar di dunia primordial, tapi ini adalah pertama kalinya dia membunuh makhluk abadi. Dia merasakan pencapaian yang luar biasa. Kedua makhluk abadi itu merasakan permusuhan di mata kaisar Qin. Mereka mengertakan gigi dan menyerang dengan sekuat tenaga, menggunakan segala jenis seni abadi. Namun, tinju kaisar Qin sepertinya mengandung semacam hukum, menekan segalanya. Dia memanfaatkan kesempatan ini dan melangkah maju, muncul tepat di depan yang abadi. Tinjunya berubah menjadi telapak tangan dan menembus dada makhluk abadi. Ah! Yang abadi berteriak kesakitan. Dadanya mulai memancarkan cahaya putih yang intens dan menyilaukan. Itu adalah energi abadi yang melimpah. Bang! Saat kaisar Qin menarik telapak tangannya, makhluk abadi mencoba menyembuhkan lukanya. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum tubuh abadinya meledak. Bahkan tidak ada satu jiwapun yang tertinggal. Suara mendesing. Pada saat ini, satu-satunya makhluk abadi yang masih hidup gemetar ketakutan. Tubuh abadi sebelumnya masih manusia, jadi seni abadi dan kemampuan ilahi tidak berguna melawan kaisar Qin. Sekarang setelah dua rekannya yang abadi telah meninggal, dia sudah kehilangan keinginan untuk bertarung. Melarikan diri. Immortal berjanggut putih sangat ketakutan. Dia dengan cepat bergerak, mencoba melarikan diri. Cek-cek! Ini yang disebut senior. Yang abadi dari dunia primordial. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kaisar Qin tertawa dengan nada menghina. Dia melompat ke depan, meninggalkan bayangan hitam di belakangnya. Kemudian, dia muncul di depan makhluk abadi berjanggut putih yang melarikan diri. Mencoba lari. Kaisar Qin menghalangi jalan makhluk abadi berjanggut putih itu, bibirnya membentuk senyuman haus darah. Mati! Tangan kanan Kaisar Qin mengepal dan menembus tubuh abadi berjanggut putih itu. Mengapa? Orang abadi berjanggut putih tidak bisa mengerti. Bagaimana orang yang baru naik ini bisa bertarung melawan tiga musuh sendirian? Bang! Nasib tidak memberikan terlalu banyak waktu bagi makhluk abadi berjanggut putih untuk berpikir. Dia langsung binasa. Astaga! Orang ini terlalu kuat. Dia benar-benar membunuh makhluk abadi. Ketiga makhluk abadi itu mati. Para pejabat yang mengawasi Kaisar Qin membuka mata mereka begitu lebar hingga bola mata mereka hampir keluar. Eksistensi yang menakutkan. Apakah ada orang di Tiongkok yang bisa menghentikannya? Senjata nuklir dengan area dampak yang kecil dapat digunakan, tapi tempat itu adalah makam Kaisar Qin. Senjata nuklir tidak bisa digunakan. Ada banyak penduduk yang tinggal di sekitarnya. Kepala staf pasukan yang ditempatkan di makam Kaisar Qin segera menghubungi pejabat tertinggi melalui saluran khusus. Ketua, pria yang menyebut dirinya Kaisar Qin membunuh tiga makhluk abadi dari pengadilan surgawi. Dia sangat kuat, dan sekarang dia berencana memasuki Mausolem. Kepala staf berkata dengan suara rendah, saya curiga orang yang menyebut dirinya Kaisar Qin adalah Kaisar Qin dari pesawat lain. Tujuannya datang ke bumi adalah untuk mendapatkan mayat Kaisar Qin. Orang di ujung telepon terdiam beberapa saat, lalu berkata, hentikan dia bagaimanapun caranya. Pada saat yang sama, pastikan keselamatan orang-orang di sekitar. Tunggu. 3.379. Bersiaplah untuk saat ini. Kepala staf yang ditempatkan di makam Kaisar Qin segera memberi perintah untuk bersiap. Para prajurit hanya melihat ke arah pria parubaya yang membunuh makhluk abadi dan tidak bergerak lebih jauh. Pada saat yang sama, Feng Hao dan yang lainnya yang bergegas dari Laut Cina Selatan ke Dojo Gunung Naga Giok baru saja tiba ketika telepon Xia Silan dan gadis-gadis lainnya berdering pada saat yang bersamaan. Sebagai anggota pemerintahan, Xiaolei menduga fenomena tersebut ada hubungannya dengan pemerintah. Gadis-gadis itu saling memandang dan mengeluarkan ponsel mereka. Tatapan mereka langsung tertuju pada Feng Hao. Mencari saya. Feng Hao terkejut. Melihat ekspresi gadis-gadis itu, dia bisa menebak secara kasar bahwa mereka sedang mencarinya. Xiaolei menyerahkan teleponnya kepada Feng Hao. Feng Hao sedikit penasaran. Dia mengangkat telepon, dan suara familiar terdengar dari ujung sana. Kamerat Feng Hao, pria parubaya dengan kostum kuno yang muncul di Bermuda muncul di Mausolem Kaisarkin. Dia bertindak tegas dan membunuh tiga utusan abadi dari pengadilan surgawi. Karena alasan khusus, senjata dengan kerusakan tinggi tidak dapat digunakan. Digunakan. Saya harap Anda dapat menekan orang ini. Petik 2. Feng Hao mengerutkan alisnya. Dia ingin menutup telepon, tetapi pemimpin Tiongkok di ujung sana menyebutkan makam Kaisarkin dan pria parubaya dengan kostum kuno. Dia menebak siapa orang itu. Setelah hening beberapa saat, dia menjawab, Oke. Terima kasih. Kami berhutang budi padamu lagi. Bip gelombang, bip gelombang. Orang di ujung sana menutup telepon. Karena panggilan tersebut dilakukan melalui saluran khusus, maka tidak ada catatan panggilan tersebut. Aku akan ke kota XA. Feng Hao berkata kepada semua orang sambil mengembalikan telepon ke Xiaolei. Aku ikut juga. Prometheus berdiri. Dia telah mengambil keputusan. Kemanapun Feng Hao pergi, dia akan mengikuti. Xia Silan dan gadis-gadis lainnya cemberut. Mereka tidak percaya Feng Hao akan pergi bersama gadis bermata biru itu. Oke. Namun, jawaban Feng Hao membuat mereka ternganga. Bahkan ada sedikit rasa tidak percaya di mata mereka. Mereka pikir mereka salah dengar. Feng Hao. Xia Silan marah, mata besarnya yang indah menatap Feng Hao dengan penuh kebencian. Kami akan mengurus bisnis. Sun Wukong, lindungi mereka. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok dahinya. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal ini. Suku Dewa Asura milik Prometheus selalu memantau grid desolate world. Dia pasti tahu banyak rahasia. Ditambah lagi, tingkat kultivasi Prometheus mungkin berada di urutan kedua setelahnya, jadi dia bisa berjalan dengan mata tertutup. Tidak perlu khawatir tentang situasi yang tiba-tiba atau tidak terduga. Meski berlebihan, Feng Hao tahu dari penguasa langit purba bahwa makam Kaisar Qin sungguh luar biasa. Sebelumnya, kilin api diam-diam pergi ke Mausolem Kaisar Qin untuk menggali kuburnya. Selain itu, sekarang Kaisar Qin dari dunia caotik telah melintasi pesawat untuk datang ke sini, sudah jelas. Bahwa dia mengincar mayat Kaisar pertama di Mausolem. Feng Hao dapat membayangkan bahwa ketika kedua Kaisar Qin bergabung, seorang dewa ilahi yang sangat kuat akan lahir. Dan itu akan menjadi musuh, bukan teman. Sun Wukong tidak tahu apa yang sedang dilakukan Feng Hao, tetapi dia harus mengajari Gu Sukin agar terbiasa dengan kehidupan modern, jadi dia tidak tertarik dengan apa yang sedang dilakukan Feng Hao. Ayo, lanjutkan. Sun Wukong melambaikan tangannya, dan Jingubang berdiri tepat di luar vila kota iblis. Sekarang setelah spirit Kipuli, ada banyak kultifator dan mutan di kota iblis, dan ada juga iblis di sudut gelap. Dan Jingubang adalah pencegah yang ampuh. Sia Silan mengabaikan Feng Hao dan menoleh. Ayo pergi. Feng Hao tidak berdaya. Jika mereka tidak terlalu mirip istrinya, dia tidak akan terlalu peduli. Dia menggelengkan kepalanya, berubah menjadi seberkas cahaya, dan meninggalkan vila. Prometheus tersenyum pada Sia Silan, Liu Xiaofei, dan wanita cantik lainnya, lalu mengikuti. Pada saat yang sama, Kai Sarkin melihat tidak ada yang menghentikannya, dan bibirnya membentuk senyuman dingin. Dia menemukan suatu tempat, menghentakkan kakinya, dan tenggelam ke dalam tanah. Laporkan, pria berkostum kuno telah memasuki makam Kai Sarkin. Para prajurit yang memantau Kai Sarkin kemudian menggunakan pencitraan termal untuk mendeteksi lokasi Kai Sarkin, dan dia berjalan menuju istana bawah tanah. Yang aneh adalah dia sepertinya mengetahui semua poin penting, seolah-olah dia sedang berjalan ke dalam kuburnya sendiri. Bahkan kepala staff pun terkejut dengan hal ini. Mungkinkah, orang ini adalah Kai Sarkin yang lain? Bukankah dia menyebut dirinya Kai Sarkin? Beberapa tentara menebak, dan mereka yakin itu adalah Kai Sarkin yang lain. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mengetahui begitu banyak tentang istana bawah tanah. Yang terpenting, dia sangat kuat, dia membunuh tiga utusan abadi pengadilan surgawi berturut-turut, dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di dunia budidaya Huaxia. Yang lain juga setuju dengan pandangan ini, dan mereka semua merasa merinding. Konsep seperti apa Kai Sarkin yang hidup? Itu terlalu menakutkan. Dia di sini. Satelit yang memantau bagian luar makam Kai Sarkin menangkap kedatangan dua berkas cahaya, dan pusat komando segera melaporkan situasinya. Ketika Feng Hao muncul di layar, kepala staff dan para prajurit menghela nafas lega. Dia kembali. Semua orang bersorak. Sejak spirit Kipuli, video tentang Feng Hao mulai muncul di internet. Banyak orang juga memikirkan Feng Hao, dan kesan mereka terhadapnya bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Negara-negara asing juga mempelajari video pertempuran Feng Hao. Orang-orang terlalu terkejut. Feng Hao membunuh iblis dari alam luar semudah menyembeli ayam dan domba. Siapa orang itu? Matanya biru. Ada apa? Tidak ada sinyal. Gambar di layar tiba-tiba menghilang, dan semuanya berubah menjadi kepingan salju hitam putih. Sinyalnya hilang. Hanya satelit, drone, dan bahkan mata surgawi yang mampu menangkap wanita bermata biru itu. Kemudian semua perangkat elektronik tidak berfungsi. Di luar makam Kai Sarkin, Feng Hao melirik Prometheus dan berkata, Bagus sekali. Teknologi dunia ini lumayanlah, nyaris tidak memenuhi syarat untuk disebut teknologi. Sayangnya, terlalu lemah. Prometheus telah bertarung di banyak planet, jadi dia tentu tahu apa itu teknologi. Apalagi dia memiliki kemampuan belajar yang kuat. Dia bisa menyimpulkan hal-hal lain dari satu contoh. Ayo pergi. Kehendak ilahi Feng Hao mengunci Kai Sarkin di istana bawah tanah. Auranya persis sama dengan keberadaan yang dia rasakan di Grid Desolate World. Jelas sekali, Kai Sarkin adalah seorang pewaris dari Grid Desolate World. Dia menyatu dengan mayat Kai Sarkin di bumi dan menjadi eksistensi seperti dewa ilahi. Sangat lemah, aku bahkan tidak tertarik. Prometheus cemberut dengan nada menghina. Tidak peduli seberapa kuat Kai Sarkin, di matanya dan Feng Hao, dia tidak berbeda dengan semut. Eksistensi seperti mereka yang bisa mengendalikan hukum dan energi dunia tidak berada pada level yang sama dengan para Ascender. Feng Hao sakit kepala untuk mencegah petapa alkimia bumi menjadi dewa ilahi, meskipun petinggi Huaxia tidak memintanya. Selama dia tahu, dia pasti akan bergerak. Hmm. Namun, saat Feng Hao dan Prometheus memasuki istana bawah tanah, ekspresi Feng Hao sedikit berubah. 3380. Sepertinya kita terlambat. Feng Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, tapi dia tidak berhenti. Dia pergi lebih jauh ke istana bawah tanah bersama Prometheus. Sejujurnya, dengan kekuatannya dan Prometheus, bahkan jika bumi meledak, mereka tidak akan terluka sama sekali. Mereka sungguh tak terkalahkan. Tidak masalah seberapa larutnya. Prometheus tersenyum. Asap berputar-putar di sekelilingnya, dan Feng Hao segera merasakan godaan yang besar. Untungnya, dia memiliki kemauan yang kuat. Kalau tidak, dia akan tertipu. Feng Hao merasa sangat tidak berdaya tentang hal ini. Entah bagaimana, selalu ada kekuatan aneh yang terus mendekatkannya pada Prometheus. Mengenai hal ini, Feng Hao juga tidak bisa memikirkan alasannya. Meskipun dia adalah penguasa seribu besar dan memiliki benih dunia, dia tidak tahu. Di kedalaman istana bawah tanah, Kaisar Qin memandangi Mao Solem yang tampak persis sama dengan yang ada di dunia kekacauan. Dia merasa seperti telah melakukan perjalanan ribuan tahun. Qin besar yang telah menyatukan banyak negara telah menjadi seperti sekarang ini setelah perubahan sejarah. Tapi dia telah belajar dari para ahli di alam abadi bahwa ini adalah bumi, alam eksistensi yang berbeda dari dunia kekacauan. Ada banyak kesamaan. Gemuruh. Kaisar Qin memasuki makam utama Kaisar Pendiri. Tentara terakota yang tak terhitung jumlahnya berdiri di istana bawah tanah yang luas. Sebuah istana megah melayang di udara. Tangga batu terhubung ke istana di udara. Anehnya, mereka tidak turun, seolah-olah kekuatan suatu formasi mendukung segalanya di sini. Kaisar Qin menginjak tangga batu. Tangga batunya sangat stabil. Apakah ini untukku menaiki tangga menuju surga dan menguasai dunia? Senyuman muncul di wajah Kaisar Qin. Dia tiba-tiba mempercepat, mengambil sepuluh langkah di setiap langkah, dan tiba di istana yang melayang di udara. Kaisar Qin memasuki istana, dan ekspresinya menjadi semakin penuh harap. Dia mendorong pintu hingga terbuka. Hembusan angin kencang bertiup masuk. Kaisar Qin menyipitkan matanya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat peti mati perunggu besar tergeletak dengan tenang di tengah-tengah istana. 18 rantai warna berbeda menjebak peti mati perunggu. Rantai itu mengeluarkan aura yang berbeda, seperti auran raka 18 tingkat. Apa yang tersegel di dalam tubuh Gu di dunia ini? Kaisar Qin gemetar karena kegembiraan. Berapa tahun berkultifasi dan upaya yang tak terhitung jumlahnya yang telah dia lakukan sebagai imbalan atas hari ini? Dia sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Kamu akhirnya di sini. Tiba-tiba, suara yang dalam terdengar di aula, tapi sepertinya datang dari masa lalu. Itu sederhana dan tanpa hiasan. Siapa? Kaisar Qin mengerutkan alisnya, dia mendapat firasat buruk. Anda akhirnya datang. Kalimat ini sepertinya mengatakan bahwa pihak lain telah lama menunggunya. Siapa yang menunggunya? Berdengung. Tiba-tiba, Kaisar Qin merasakan bahaya besar. Pikirannya berdengung, dan dia mundur dengan tergesa-gesa tanpa berpikir dua kali. Bangun! 18 rantai di aula mulai bergetar hebat. Peti mati perunggu kuno juga mulai sedikit bergetar. Aku telah ditipu. Aku telah ditipu. Ekspresi kejam terlihat di mata Kaisar Qin, wajahnya penuh kebencian. Keberadaan di dalam peti mati jauh lebih kuat dari dia. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia adalah seekor anjing yang dipelihara oleh para ahli alam dewa. Ketika waktunya habis, dia datang ke bumi dan berbaring di ketel uap. Bang! Retak-retak! 18 rantai putus satu demi satu, dan tutup peti mati perunggu terlepas. Cahaya hitam tanpa batas keluar dari dalam, menyala seperti api iblis yang mengerikan. Retak-retak! Pada saat ini, lutut Kaisar Qin tertekuk seolah-olah dia berada di bawah tekanan besar. Tidak! Kenapa kamu berbohong padaku? Aku adalah Kaisar Qin besar. Kaisar Qin tidak mau menerima ini, tapi dia mengerti segalanya sekarang karena sudah menjadi seperti ini. Keberadaan alam dewa hanya memanfaatkannya. Bukan karena dia telah menyatu dengan Kaisar pertama bumi. Sebaliknya, dia telah menyatu dengan pihak lain. Perbedaan antara keduanya sangat berbeda. Karena aku adalah penguasa ilahi yang sejati. Namun, aku membutuhkan sumber kekacauan di tubuhmu. Kamu adalah penguasa Qin besar, yang ditempa oleh hukum surgawi. Energi naga Kaisar mengandung kekuatan sumber dunia. Ini adalah kesempatan yang diberikan kepadamu oleh Heart of the Realm. Aku akan merebut sumber duniamu dan menjadi tak terkalahkan di dunia. Di dalam peti mati perunggu kuno, seorang pria parubaya mengenakan jubah naga dan mahkota kekaisaran melayang di udara. Dia memiliki wajah yang tampan, dan tidak ada aura kematian pada dirinya. Seolah-olah dia adalah makhluk tertinggi yang tak tertandingi dalam tidur nyenyak. Pria parubaya itu mengulurkan tangannya, dan hisapan kuat muncul entah dari mana. Kemudian, tubuh Kaisar Qin tersedot tak terkendali. Uh! Tenggorokan Kaisar Qin tercekik oleh pria parubaya. Auranya terkunci, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Aku tidak memiliki kekuatan sumber kekacauan. Kamu salah orang. Kaisar Qin menghembuskan nafas tetapi tidak menarik nafas. Percikan kebencian keluar dari matanya. Dia menghabiskan seluruh hidupnya menyatukan berbagai negara dan mendirikan Qin besar. Prestasinya akan dikenang oleh generasi mendatang. Dia juga mengembangkan seni keabadian, dan bakatnya tidak ada bandingannya. Dia naik ke bumi. Siapa sangka bahwa dia hanya akan memberi manfaat bagi murid orang lain? Aku sudah menunggumu selama ribuan tahun. Bagaimana aku bisa salah? Pria parubaya itu tersenyum. Energi emas mulai muncul di telapak tangannya, dan dia menyerapnya ke dalam tubuhnya. Dia mengungkapkan ekspresi mabuk dan mengerang dengan nyaman. Energi naga Kaisar, jantung alam telah memperlakukanmu dengan baik. Pria parubaya itu hanya bisa menghela nafas. Namun, dia tidak menahan diri sama sekali. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Tubuh Kaisarkin berangsur-angsur layu, dan rambutnya mulai memutih. Bahkan vitalitasnya pun tersapu. Apakah kita melewatkan pertunjukan yang bagus? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di aula. Siapa di sana? Tria parubaya itu mengangkat alisnya. Tidak disangka seseorang bisa lepas dari persepsinya dan muncul di istana bawah tanah mausolem ke Kaisaran. Kekuatannya luar biasa. Setelah itu, Lin Yu dan Prometheus memasuki istana secara berdampingan. Laki-laki berbakat dan perempuan cantik, seperti pasangan suami-istri. Tria parubaya itu dengan santai membuang Kaisarkin, yang terakhir menabrak peti mati perunggu kuno dan mengeluarkan seteguk darah. Itu kamu. Kaisarkin telah melihat Feng Hao di dunia kekacauan dengan bantuan cermin kuno. Dia tidak menyangka akan melihatnya di bumi. Hem, aura yang sangat kuat. Penampilanmu membuatku merasa seluruh sel di tubuhku bersorak kegirangan. Seolah-olah, setelah melahap kekuatanmu, aku akan semakin dekat dengan alam itu. Tria parubaya itu menunjukkan ketertarikan yang kuat. Seolah-olah Lin Yu dan Prometheus telah menjadi dua hidangan di piringnya. Terlalu lemah. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul di depan pria parubaya itu pada saat berikutnya. Apa? Pria parubaya itu terkejut. Saat dia ingin menggunakan kekuatannya untuk menghindar, dia masih terlambat satu langkah. Tinju Feng Hao menghantam dagunya. Bang! Tubuh pria parubaya itu seperti layang-layang yang talinya putus, langsung menabrak peti mati perunggu kuno. Peti mati kuno itu segera runtuh. Sungguh, kekuatan yang sangat kuat. Kaisarkin tercengang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.